Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar Microsoft Word tepatnya sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis simbol derajat dan juga menulis simbol senyawa kimia dengan menggunakan Microsoft Word oke, langsung saja sobat pasti tau dong bagaimana simbol derajat nah simbol derajat itu seperti ini ini simbol derajat ini simbol persegi ini adalah simbol senyawa kimia dan lalu bagaimana kita membuatnya di Microsoft Word caranya sangat mudah sekali kalau sobat misalkan mau menulis 12 meter persegi ini adalah tulisan yang salah yang benar itu adalah 12 meter persegi kita blok kemudian kita klik yang X yang ada ini nah ini yang benar begitu juga ketika kita ingin membuat 90 derajat 90 derajat celcius ini adalah penulisannya yang salah karena tulisannya menjadi 900 celcius tapi yang benar adalah 90 derajat kita blok kemudian kita aktifkan ini nah kita bisa langsung mengklik ini atau juga kita bisa menggunakan shortcut yaitu klik ctrl ctrl shift plus ini yang benar nah sekarang bagaimana cara membuat nulis atau menulis rumus-rumus senyawa kimia seperti air adalah H2O kalau sobat menulis air rumus senyawa kimia adalah H2O eh sorry H2O ini adalah penulisan yang keliru yang benar adalah H2 kita blok angka 2 nya kemudian kita klik ini sub baru O H2O H2O ini yang benar penulisannya kemudian karbon dioksida CO2 CO2 ini salah penulisan salah yang benar adalah CO2 kita ini di blok kemudian kita ini kecilkan nah itulah cara mudah membuat tulisan simbol derajat dan rumus senyawa kimia di Microsoft jadi tulisannya jangan sampai salah lagi sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati